Di awal 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Tangerang menghadirkan dua layanan baru di Mall Pelayanan Publik atau MPP yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Tangerang. Dua layanan ini merupakan kerjasama dengan Polres Metro Tangerang Kota dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tangerang. Jadi di Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang, kita ada dua program baru, yang pertama itu adalah dari Polres Metro Tangerang Kota. Kemudian yang kedua adalah dari BNN. Yang pertama tentunya ada kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat, kita juga sering diskusi meminta masukan dari masyarakat yang sebelumnya menggunakan layanan MPP ini, kayak-kaya apa layanan LAPRAS saja yang ada. Bersama Polres Metro Tangerang Kota MPP menghadirkan layanan perpanjangan SIM dan pembuatan SKCK serta adanya fasilitas latihan berkendara untuk tes kepemilikan SIM. Hingga saat ini, antusias masyarakat dengan konter Polres cukup baik dengan rata-rata 50 pemohon di setiap harinya. Kami jelaskan, untuk Polres dalam hal ini, kerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang yang di gedung Mall Pelayanan Publik ini, menghadirkan pelayanan perpanjangan SIM dan juga SKCK. Nah, untuk perpanjangan SIM itu sendiri, kami sudah memulai dari awal tahun ini dan cukup bagus, cukup antusias untuk respon masyarakat, karena juga kami menambahkan dengan lapangan latihan untuk praktek. Jadi kalau memang masyarakat berkeinginan atau berganda untuk membuat SIM, mereka bisa melaksanakan latihan dulu di Mall Pelayanan Publik ini. Sedangkan bersama BNN Kota Tangerang, MPP menghadirkan lima layanan, salah satunya pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika atau SKHPN. Dengan ini, masyarakat dapat lebih kenal dan merasakan program BNN Kota Tangerang. Pelayanan yang dilaksanakan oleh BNN pada masyarakat yang dilaksanakan saat ini, sebenarnya ini dihususkan untuk saat ini kita melakukan pelayanan dalam pengurusan SKHPN, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika. Jadi kegiatan itu sebenarnya sudah kami lakukan di kantor kami, di BNN. Kebetulan BNN ada klinik juga, tapi untuk memudahkan pelayanan, kebetulan di sini banyak pelayanan-pelayanan lainnya, kita menghadirkan pelayanan itu di sini. Jadi nanti masyarakat yang ingin surat tersebut, kita lakukan layanan di sini. Sebagai informasi, melalui dua layanan baru ini, MPP Kota Tangerang telah memiliki 18 konter layanan, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat Kota Tangerang. Tim Liputan Tangerang TV Terima kasih telah menonton!